Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtube saya Kita akan melanjutkan materi berikutnya yaitu pada part 2 bagian kedua halaman 205 sampai halaman 211 dari chapter 12 yang berjudul Don't forget it please pada materi short message and notice yaitu pesan singkat dan pemberitahuan Kita mulai dari halaman 205, disitu ada communicating, mengkomunikasikan apa aja yang akan kita bahas Yaitu yang pertama, we will work in groups, kita akan melakukan pekerjaan di dalam beberapa group We will read to write 3 different notes, kita akan belajar to write untuk menulis 3 notes yang berbeda-beda Atau 3 catatan yang berbeda-beda One for our brother, satu catatan untuk saudara laki-laki kita One for our sister, satu untuk saudara perempuan kita And one for our parents, dan satu untuk orang tua kita Jadi ini nanti kita akan belajar tentang 3 catatan yang berbeda Yang pertama untuk saudara laki-laki Yang kedua saudara perempuan Dan yang ketiga adalah untuk orang tua kita Kemudian catatannya seperti apa? Catatannya ada pada halaman 206 Disitu ada yang berwarna pink, berwarna biru, berwarna kuning, berwarna hijau Jadi seperti pada bagian pertama, untuk warna kuning itu digunakan untuk malam hari, warna biru pada pagi hari, untuk hijau, warna hijau pada sore hari, dan kuning untuk waktu-waktu tertentu Itu terserah kalian mau mencatat seperti apa, disitu adalah tugas kalian Kemudian pada halaman 207, kita lanjutkan Observing and asking questions Mengamati dan mengajukan pertanyaan We will read the short telephone message Kita akan membacakan pesan telepon singkat To each other in groups Untuk satu dengan yang lainnya di dalam beberapa grup Jadi ini nanti ada short telephone message atau ada pesan telepon singkat Dan kita akan mempelajari pesannya itu seperti apa Untuk pesannya ada pada halaman 208 Semuanya kita lihat disitu ya Ada Edo sama ada me Observing and asking questions Mengamati dan mengajukan pertanyaan Kita lihat disitu pesannya dari Edo ya Udin, we have a lot of assignment for tomorrow Udin, kita punya banyak tugas untuk besok Let's work together Ayo kita bekerja bersama-sama at my house di rumahku Benny and Lina are coming to Benny dan Lina juga akan datang Jadi disini pesannya Edo kepada Udin Yaitu dia mengajak untuk belajar bersama-sama di rumahnya Kemudian disitu ada me, saya Sure, tentu What time will we start? Jam berapa kita akan mulai? Saya bertanya seperti itu Kemudian Edo menjawab At 3 p.m. pada jam 3 sore Don't forget to bring a calculator Oke, jangan lupa untuk membawa kalkulator Kemudian me, saya menjawab Oke, see you then Sampai jumpa kemudian Nah itu adalah pesan singkat Pesan telepon singkat Mengenai dia belajar bersama-sama di rumahnya Edo Kemudian pada halaman 209 Disitu ada communicating, mengkomunikasikan We will work in groups Kita akan melakukan pekerjaan di dalam beberapa group We will take our friends Kita akan menuliskan text kepada teman-teman kita 5 different short message 5 pesan singkat yang berbeda-beda Berdasarkan situasi di bawah ini Jadi nanti kita akan menuliskan 5 pesan kepada teman kalian Teman kalian semuanya Tentang keadaan yang berbeda-beda Berdasarkan 5 keadaan di bawah ini Keadaannya apa aja? Kita lihat di bawah ya Yang pertama Keadaan pertama A plan Sebuah rencana To ride a bicycle Untuk mengendarai sepeda 2 exercises Untuk berlatih on the weekend Pada akhir pekan Jadi rencana pertama ini adalah Bersepeda untuk berlatih Pada akhir pekan Kemudian yang kedua A plan to watch a video together Sebuah rencana Untuk melihat video bersama-sama In the afternoon pada sore hari Itu yang kedua Yang ketiga A plan to do the math homework together Sebuah rencana Untuk melakukan Atau mengerjakan PR matematika bersama-sama Kemudian yang keempat A plan to visit A six friends in the hospital Rencana untuk mengunjungi Teman yang sakit di rumah sakit Dan yang terakhir A plan to return a book Sebuah rencana Untuk mengembalikan buku Jadi ini tugas kalian Dengan lima situasi Situasi yang pertama adalah Rencana untuk bersepeda Yang kedua Rencana untuk melihat video bersama-sama Yang ketiga Rencana untuk melakukan PR matematika Mengerjakan PR matematika bersama-sama Rencana keempat Mengunjungi teman yang sakit Di rumah sakit Dan rencana yang kelima Adalah mengembalikan buku Jadi terserah kalian nanti Bagaimana Akan membuat Different short message Atau pesan singkat Yang berbeda-beda Berdasarkan lima situasi Yang sudah ada disini tadi Kemudian kita lanjutkan Pada halaman 210 Disitu ada associating Atau mengasosiasi Ini apa yang kita pelajari Apakah masih Pada short message Pesan singkat Ataukah kita sudah mulai Pada notice Atau pengumuman Kita lihat bersama-sama We have learned Kita telah belajar To write personal message Untuk pesan personal Pesan perseorangan Atau pesan individu Now sekarang We will learn To read several message Sekarang kita akan belajar Untuk membacakan Beberapa pesan For general audience Untuk audience secara umum Atau notice pengumuman To each other Kepada yang lain-lainnya Kalau tadi sudah mempelajari Tentang personal message Atau pesan secara individu Sekarang kita akan mempelajari Tentang pengumuman secara umum Kita lihat ya Yang ada di bawahnya Pengumumannya apa saja Di dalam kotak yang bawah Disitu ada pengumuman Sekarang kita mulai Dari pengumuman pertama A flag ceremony Upacara bendera Will be held Akan dilaksanakan To celebrate our independence day Untuk memperingati Hari kemerdekaan On Monday Pada hari Senin 17 August Pada tanggal 17 Agustus Attendance is compulsory Kehadiran itu adalah Merupakan kewajiban Jadi pengumuman yang pertama ini Yaitu mengenai Upacara bendera Memperingati tanggal 17 Agustus Atau memperingati hari kemerdekaan Indonesia Raya Kemudian pengumuman yang kedua We will have all the exams next week Kita semuanya punya seluruh exam Seluruh ujian next week Minggu depan Jadi maksudnya ada ujian minggu depan Ujiannya kita mulai minggu depan Please keep silent Tolong jaga Jangan sampai ada keributan ya Keep silent itu diam While the exams are in the progress Ketika ujian tersebut sedang berlangsung Jadi pengumuman yang kedua ini Minggu depan ada ujian Dan kita harapannya Tidak mengganggu ujian tersebut Selama ujian kita Menjaga keadaan tersebut Kondusif Pengumuman ketiga Our class will have a walk to the bus Kelas kita akan melakukan Perjalanan atau jogging Jalan-jalan to the bus Ke sebuah tempat Next Saturday Sabtu besok Atau Sabtu berikutnya We will start from the school Kita akan mulai dari Berangkatnya dari sekolah At 6am pada jam 6 Make sure you join the long walk Yakinlah Kamu bisa mengikuti Perjalanan yang panjang ini Don't forget to bring A big bottle of fresh water Jangan lupa Untuk membawa Botol yang besar Dari air yang segar Jadi pengumuman yang ketiga ini Bahwasannya akan mengadakan Perjalanan yang sangat panjang Dan harapannya Kalian bisa membawa Botol minum Botol minum yang besar Dan bisa mengikuti Acara tersebut Kemudian pengumuman keempat All children of grade 8 Seluruh siswa pada kelas 8 Will have a study tour Akan mengadakan study tour At the end of the year Di akhir tahun In November or December Pada bulan November Datau December Start saving up Silahkan Mulai untuk Saving up Mulai untuk Menabung Jadi pengumuman keempat ini Bahwasannya Kelas 8 akan mengadakan Study tour Pada akhir tahun Yaitu sekitar November Atau Desem Dan silahkan Kalian bisa menabung Atau mempersiapkan Segala sesuatu Untuk study tour tersebut Pengumuman kelima Prepare yourself Siapkan diri kalian For the English Story Reading Competition Pada kompetisi membaca cerita bahasa Inggris August 23 Until 25 2017 Pada tanggal 23 Sampai 25 Agustus 2017 All are welcome Semuanya Bisa ikut berpartisipasi Di sini Jadi pengumuman kelima ini Bahwasannya disitu ada kompetisi Membaca cerita bahasa Inggris Pada tanggal 23 Sampai 25 Tahun 2017 Dan semuanya diharapkan Bisa mengikuti acara ini Kemudian Pengumuman yang terakhir Yaitu Pengumuman yang ke-enam Don't forget Jangan lupa We will have a clean up day Next Friday Kita akan punya Hari kebersihan Next Friday Hari Jumat berikutnya Maksudnya Diadakan kebersihan Attendance is compulsory Kehadiran kalian adalah Sebuah kewajiban Your class teacher Guru kelas kalian Will tell you Akan menceritakan Kepadamu What to bring to the event Apa aja Yang akan kalian bawa Pada acara ini Jadi pengumuman yang terakhir ini Bahwasannya Akan ada hari kebersihan Dan semua siswa Harus mengikuti Dan nanti Guru kelas Akan memberikan Pengumuman apa aja Yang harus dibawa Pada acara ini Itu adalah beberapa pengumuman Yang disampaikan Dari nomor 1 Sampai nomor 6 Pada halaman 210 ini Kemudian pada halaman 211 Disitu ada Associating Mengasosiasikan Mengasosiasikan disini Apa aja Sekarang kita coba Tugas kalian seperti apa Atau Apa aja yang akan kalian Lakukan disini We will work in groups Kita akan melakukan pekerjaan Di dalam beberapa group We will learn to write Kita akan belajar Untuk menulis the notice Pengumuman in the correct form Di dalam bentuk yang benar Kalau tadi masih pengumumannya Berupa kalimat ya Sekarang kita akan belajar Bagaimana caranya Menulis pengumuman yang benar Pengumumannya seperti apa Tulisannya seperti apa Apakah ada tanggalnya Kemudian apakah ada Tanda tangannya Siapa pengirimnya Nah disini nanti Akan dikasih contoh yang benar Seperti apa Menulis pengumuman yang benar itu Kita lihat di bawah ya Disitu di kotak Ada tulisan pengumuman Disitu ada notice Atau pengumuman Pemberitahuan Sama ya Notice itu artinya Bisa pengumuman Bisa pemberitahuan Nah tulisannya seperti apa Nah tulisannya disitu A flag ceremony Sebuah pacara bendera Will be held to celebrate Akan diadakan Untuk memperingati Our independence day Hari kemerdekaan kita On Monday pada hari Senin 17th August Pada tanggal 17 Agudus Attendance is compulsory Kehadiran kalian disini Adalah sebuah kewajiban Jadi kalian wajib mengikuti Upacara memperingati Hari kemerdekaan Indonesia Kemudian di bawahnya Dikasih cipta ya Dikasih spasi Di bawahnya ada tulisan 14th August 2013 Tanggal 14 Agustus 2013 Jadi pengumuman ini Disampaikan pada tanggal 14 Agustus 2017 Kemudian di bawahnya Ada signature-nya Ada tanda tangan Kemudian dikasih nama terang Siapa yang mengumuman disini Yang mengumumkan adalah Uni Osis Chairman Osis Chairman disini Adalah ketua Osis Jadi pengumuman disini lengkap Yang pertama ada tulisan Notis besar ya Yang menunjukkan adanya pengumuman Kemudian isi pengumumannya apa Singkat dan jelas disitu Kemudian dikasih tanggalnya Dikasih signature Tanda tangan Dan siapa yang mengumumkan Atau tertanda siapa disitu Kalau pada pengumuman ini Tertanda Uni Sebagai ketua Osis Di sekolah ini Nah itu tadi Video kita pada part 2 Bagian kedua ini Yang membahas tentang Short Message and Notice Pesan singkat Dan pemberitahuan Yang kita fokuskan Pada halaman 205 Sampai halaman 211 Semoga video ini Bermanfaat untuk kalian semuanya Jangan lupa like Subscribe Dan juga share Ke seluruh media Yang kalian punya Nantikan video-video saya Berikutnya Thanks for watching See you Bye 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 Sub indo by broth3rmax